Hai, selamat datang di RFM Mojokerto. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini ya. Kali ini kita bahas 4 shio yang banjir rejeki di bulan Mei 2022. Kira-kira shio apa aja? Apakah termasuk shio kamu? Apa yang menyebabkan shio ini kebanjiran rejeki? Rejeki datang dari arah mana ya? Jangan di skip-skip, simak sampai selesai. Tapi seperti biasanya sebelum lanjut, yuk di like dulu videonya yang baru mampir di sini. Subscribe dan aktifkan loncengnya biar dapat notif pas ada video baru. Yuk ah, biar gak kelamaan, kita capcus! Yang pertama, shio tikus. Kamu termasuk orang yang selalu punya planning ke depan. Pekerja keras dan siap menerima tantangan. Dari karakter itu, membuat kamu mampu menarik rejeki. Bulan Mei ini, rejeki yang kamu dapatkan berasal dari tempat yang jauh. Segala kesulitan yang kamu hadapi akan mendapat solusi atau jawaban. Termasuk kamu akan menemukan cara bagaimana menemukan rejeki itu. Karena rejeki ini dari tempat yang jauh, ada kemungkinan kamu akan melakukan perjalanan ke sana. Sepertinya rejeki ini tidak akan kamu rasakan sendiri deh. Ada tim yang ikut menikmatinya. Hmm, bisa jadi rejeki melimpah ini kamu dapatkan dari proyek yang sudah lama kamu handle dan kamu sukses. Yang kedua, shio macan. Awalnya kamu merasa keberuntungan tidak berpihak padamu. Monoton dan stagnan. Tapi kamu termasuk orang yang berani mencoba hal baru dan berani mengambil resiko. Itulah sebabnya bulan Mei ini kamu kebanjiran rejeki. Terlihat kemanapun kamu melangkah, apapun aktivitasmu, apapun yang kamu lakukan akan menarik rejeki. Karena bulan Mei, Dewi Fortuna sedang berpihak padamu. Ada lebih dari dua rejeki yang akan kamu dapatkan. Mungkin kamu dapat rejeki di tempat kerja baru, rejeki dapat bonus jalan-jalan, sampai rejeki bisa pergi umrah. Wow, intinya dari beberapa rejeki ini, membuat kamu bisa mengumpulkan aset dan membeli apa saja yang kamu mau. Yang ketiga, shio anjing. Sudah lama kamu ingin berbuat sesuatu untuk membuka peluang rejeki. Setelah kamu berani menentukan dan mengambil sikap, bulan Mei ini rejeki melimpah akan kamu dapatkan. Kamu yang punya usaha, entrepreneur, UKM akan mendapatkan hasil dari kerja kerasmu. Jika terkait dengan berdagang, peluang laris manis akan terjadi bulan ini, tanpa kamu harus repot-repot promo sana-sini. Bahkan ada pengiriman order besar yang akan kamu lakukan. So, pertahankan kualitas produk dan koordinasi tim sangat dibutuhkan. Kemungkinan banjir orderan masih akan berlanjut hingga bulan-bulan berikutnya. Siap-siap sibuk deh! Yang keempat, shio monyet. Beberapa rejeki yang datang membuatmu bingung. Ini sebenarnya datang dari mana? Karena sebenarnya tidak banyak yang kamu lakukan. Bahkan ada yang ngerasa makin mager beberapa minggu ini. Malah segerak. Ada juga yang ngerasa kondisi badannya kurang fit saat bekerja. Lebih ke arah sering masuk angin sih. Tapi karena bos kamu menaruh simpati padamu, sehingga ini cukup menarik rejeki. Perhatian bos kamu itulah yang akhirnya membuat kamu dipercaya memegang jabatan tertentu. Setelah kamu mapan secara posisi, otomatis privilege sering kamu dapatkan. Dan ternyata itu bukan kebetulan loh. Ada seseorang dari masa lalu yang mendukung ini. Hmm, bisa saja bos kamu adalah mantan kamu. Atau teman lama. Atau masih ada hubungan saudara. Kalian cukup dekat sih dan sering bertukar pikiran di saat senggang. Itulah 4 shio yang banjir rejeki di bulan Mei 2022. Udah gak penasaran lagi ya? Yuk diaminkan saja. Ini general reading energi banyak orang, tidak mungkin bisa sepenuhnya cocok untuk semua. Kalau kamu pengen tahu tema bacaan berikutnya, jangan lupa like video ini, subscribe, dan klik loncengnya. Siapa tahu, shio kamu juga masuk di tema selanjutnya. Jadikan channel ini sebagai hiburan serta motivasi kamu.